bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di hari ini di channel saya nuraini hari ini saya mau bikin serabi sayur bahannya ini bahan utamanya ini ya dari kentang sama wortel ya belum kita mulai ke video pembuatannya buat teman-teman yang belum subscribe subscribe terlebih dahulu ya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya dan jangan lupa like share and comment agar video ini bermanfaat buat kita semua yuk kita ikuti cara pembuatannya teman-teman yuk ini ya bahan-bahannya ya 1 kentang 3 wortel 1 gelas tepung terigu 5 sendok makan gula pasir 5 sendok makan kelapa parut 1 sendok teh garam dan ini pewarna makanan ya pewarna pandan dan ini vanilia ya dan ini saya siapkan air sekarang kita mulai potong kentangnya dulu ya sekarang kentang ini mau saya kukus dulu cuma 5 menit ya saya kukus 5 menit aja biar cepat ini saya potong kecil-kecil dulu biar cepat matang semua ini wortel sama kentang mau dikukus dulu ya ini sekarang saya mau kukus dulu ya selama selama 5 menit ya nah ini ya hasilnya ya yang udah saya kukus tadi selama 5 menit sekarang kita hancurkan ya pakai garpu aja enggak usah pakai blender nggak apa-apa yang penting hancur sedikit aja jangan terlalu lembut juga enggak apa-apa soalnya nanti kita mau campur dalam kelapa sama tepung nah ini ya sekarang udah hancur semua ya udah kita hasilnya dulu sekarang saya mau bikin adonannya ya ini satu angka tepung terigunya garam gula pasir kelapa yang udah diparut oke yang ini oke kan Hai sekarang saya mau tuang ini ya di atasnya angin panik ya sedikit nah sekarang kita masukin ini ya ini rasanya akan lebih enak ya teman-teman lebih manis karena dari sayuran dari wortel ya manisnya kerasa dan gurihnya berasal dari kelapanya nah ini ya sekarang kita mau panggang ya udah gini ya cukup gini aja ya sekarang kita mau panggang ya taruhin di sini sedikit aja biar enggak lengket setelah kita masukin teman-teman punya blue band yang lebih baik tapi saya enggak punya seadanya aja yang mau digunakan selamat menikmati 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 sekarang kita mau balik ini ya Ini mengetahui dulu Wah Gak kecium, baunya haram nih Kita tariknya muda aja Mining betul Sebentar lagi matang ya Apinya jangan terlalu besar ya Ini ya aminnya ya Jadinya kayak kuih bingka ya Enak nih manis Manis dari sayurannya Kuih dari kelapanya Kita ulangkan sekali lagi ya Kuih dari kelapanya Sekarang kita tutupkan Ini ya teman-teman hasilnya nih Ini enak nih manis Wah nasi panas Semoga video ini bermanfaat Buat kita semua ya Selamat mencoba teman-teman Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye 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 Terima kasih.